Selain begal motor, ada nih begal payudara wanita di Jember, Jawa Timur. Yang udah sangat meresahkan masyarakat karena pula nih pelaku yang sering melakukan pelecehan seksual. Yang gilanya lagi nih, tuh pelaku sering melakukan aksinya bro. Dan yang berani melaporkan baru tujuh orang. Dan akhirnya ini pelaku berhasil diringkus oleh sat reskrim dari polsek mayang Jember, Jawa Timur. Yang begini nih, otak res kriminal yang gak menghargai wanita. Ini dia liputan. Merespon marahnya keresan masyarakat tentang aksi begal payudara, kepolisian sektor mayang kepolisian resor Jember, Jawa Timur bergerak sigang. Setelah melalui rangkaian penyelidikan, identitas pelaku diketahui. Kan di preskrim, aibu Eko Setiawan langsung memberikan arahan kepada pasukan. Saat ini kita tindakan dulu. Gimana Pak Umar? Kalau ada informasi? Manicin Pak Hanit. Kami dari lapangan barusan sudah mengamati pelaku. Dan kebetulan pelaku sudah ada di TKP. Kita tinggal melaksanakan penangkapan. Dikin-dikinnya seperti ini. Yang ini berarti? Yang ini. Sekarang memakai jaket warna putih hitam. Jadi seperti itu ya. Sudah siap? Sudah siap. Kita atur. Kita amatkan secara defiam. Untuk senpi dan berkoll segera disiapkan. Ingat. Tidak ada letusan. Karena ini masar hewan. Tidak banyak orang. Dan tak perlu waktu lama polisi pun langsung bergerak. Di kawasan pasar hewan tersangkat tohali. Warga desa Kejayaan Mayang Jeber tidak berkutik didatangi polisi. Eh, benar kamu yang anunya payudara-nya perempuan itu. Bu Guru itu. Ya, benar. Tunggu. Tunggu. Bergerak, bergerak. Mana sepedamu? Coba. 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 Ini sepeda ya? Ini? Ya. Guna memperkuat bukti dan saksi, polisi melakukan pengembangan dengan membawa tersangka ke tempat kejadian perkara. Lokasi yang didatangi sesuai laporan pertama aksi Begal Payudara di desa Sidomukti, Kecamatan Mayang. Di kawasan jalan sepi area persawahan inilah pelaku melancarkan aksinya. Sebelum korbannya pria tersangka kemudian kabur dengan mengendarai motornya. Yang empat tuh udah disini. Saya sempat lewat ke sana. Saya mundutin. Mundutin? Ya. Terus dibebek? Ya. Terus saya megang, Pak. Kalau ada korban naik sepeda motor? Ya. Di Buntuti. Di Buntuti sama kamu ke sana? Terus di Barat. Ya. Terus dibebek? Ya. Terus dibebek, ada mebek, langsung saja. Sewas. Jatuh korbannya? Tidak. Tau. Jatuh pun tidak. Anda tahu kamu jatuh apa tidak? Tidak benar saya. Tidak jatuh korbannya. Terus? Korbannya itu? Sendiri. Kepada polisi, tersangka mengaku telah melakukan aksi pelecehan seksual jalanan ini sebanyak 10 kali. Di tengah reka adegan, salah satu korban mendatangi TKP. Benar ini? Benar ini orangnya yang akan kesampaian. Iya, iya, Pak. Benar. Di mana? Di sini ya? Iya, di sini. Di sini, Pak. Berat-berat kerja. Sepedah apa? Betul ini? Iya, sepeda merah. Coba-coba di sini. Betul ini, ya? Iya, Pak. Betul ini. Jaketnya itu ya yang dibatuh? Jaketnya itu pakai sepeda itu, terus di belakangnya itu pakai asal-asal burung. Oh, burung itu ya. Oh, burungan burung itu. Tapi benar ini ya sepedanya ya? Benar ya? Benar itu saja? Benar. SD adalah salah satu dari delapan korban yang telah melapor kepada pihak kepolisian. Dua korban lagi hingga kini belum memberikan keterangan. Untuk pelaku mengakui, untuk pelaku mengakui, ini sudah dilakukan sekitar 10 kali. Dan tempat atau tempat kejadian perkaraannya bukan hanya di wilayah Mayang, juga terjadi di wilayah Pakusari dan Silo. Dan umumnya juga ibu-ibu muda yang berkendara di jalan yang sepi sendirian. Atas perbuatan yang tersangka di jerat masal terkait pencah bulan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!